selamat menikmati dan mungkin kalian berminat untuk konsultasi personal taruh reading kalian bisa hubungin instagram aku linknya ada di kolom deskripsi di bawah dan sistem aku lebih kepada konsultasi mungkin kamu ada problem, mungkin kamu butuh teman cerita, teman curhat mungkin ada hal yang ingin kamu ceritakan mungkin kamu butuh saran, solusi, mungkin aku bisa bantu tapi sistem aku lebih kepada konsultasi di filter lagi, be rational, be logical kita akan lihat apa sih pesannya buat kalian di video kali ini sorry suara aku agak serat let's have a look aku dapat the nine of coins seseorang mungkin suka makan wortel atau kebalikan, gak suka wortel tapi kayaknya disini kayak mungkin seseorang siu kelinci atau mungkin ada momen penting di tahun kelinci dan bentar lagi nih, ya November, Desember, bentar lagi Januari tahun naga, sebentar sebelumnya masih kayak, pokoknya sebelum Imlek kan setelah Imlek baru tahun naga jadi mungkin Januari masih kayak kelinci jadi kalau aku bilang disitu, mungkin ada momen spesial di sisa akhir tahun kelinci aku dapat kata-kata cintamu yang bersambut cintamu yang bersambut ibaratnya kamu akan di link dengan seseorang yang mutual yang bener-bener sayang yang bener-bener respect yang bener-bener kayak sama sama kamu disitu kamu sayang sama dia, dia sayang sama kamu oke, tapi let's see disitu aku dapat The Empress, oke let's see, oke miring kemudian disini aku dapat The Seven of Swords The Hire of Wands, kelihatan ya oke, The Ten of Cups, oke oh, The Queen of Wands, it's nice oke, The Five of Swords oke, kemudian The Four of Swords and The Page of Wands, oke aku lihat disini, dia rentah mungkin di masa lalu seseorang banyak menangis disini really, someone's crying mungkin kamu, oke so mungkin disini kamu dulu bener-bener sayang bener-bener tulus, bener-bener mencintai ya, tapi kamu kayak dikecewakan disini oke, look at this Five of Swords, Four of Swords, ya disini, seseorang kayak bergembira di atas penderitaan mungkin seseorang yang juga siotikus ya mungkin seseorang suka dengan rainbow cake atau seseorang suka makanan manis again like sweet disitu, mungkin tart cake, rainbow cake, cupcake oke, tapi aku lihat kayak disini, entah mungkin ini energi kamu kamu yang menangis, kamu yang dulu mungkin terluka kamu yang dulu mungkin dianati, seseorang mungkin kayak ya, ada cheating, ada affairs, ada perselingkuhan seseorang berbohong, ya seseorang mungkin sering manipulasi kamu dulu kamu mungkin mudah di gaslighting, di lovebombing seperti itu, mungkin kamu dealing dengan seseorang yang like BPD, bipolar mungkin atau mungkin kamu dealing dengan seseorang mungkin narsistik, narsistik ya NPD, ya mungkin tidak mudah disitu dan mungkin kamu harus kayak, apa ya, bener-bener kayak beradaptasi tapi kamu yang kecewa disitu kamu yang terluka atau memang kamu dealing dengan seseorang yang egois mungkin kamu dealing dengan seseorang yang apa ya, ada emosionalnya sendiri disitu kayak mood swing, tiba-tiba hari ini exciting besok tiba-tiba kayak berubah kayak monster oke, dan that easy mungkin kamu juga suka donut oke, so mungkin disini seseorang sangat suka membuat kue mungkin kamu terhubung dengan bakery, pastri ya mungkin kayak food and beverage mungkin kamu bekerja di bidang itu oke, ya mungkin disini kayak spring season penting mungkin bulan, apa sih aku lupa, bulan Maret, April, May atau mungkin disini seseorang mungkin Gemini Libra Aquarius oke, mungkin di bulan-bulan terhubung dengan Zodiac Gemini Libra Aquarius ada momen penting karena aku lihat disini birthday someone ruins the party ya, seseorang merusak pestanya seseorang merusak momennya disitu oke, like, hey, this is me dan ini kayak, hey, help me tolong aku disitu, oke dan ya, setelah mungkin kamu keluar dari hubungan toxic hubungan yang negatif mungkin physical, emotional, atau verbal abuse disini dan itu tidak mudah ya, mungkin disini seseorang single mom mungkin kamu ada baby, atau mungkin apa ya, disini tidak mudah ya perjalanan itu tidak mudah kamu akhirnya berfokus untuk diri kamu kembali untuk mencintai diri kamu dan ya, aku lihat ke depan kamu yang mungkin kayak kamu single setelah sekian lama karena aku dapat The Page of Wands ya, kamu akhirnya membuka hati membuka awal baru ya, mungkin seseorang tinggal di tempat yang kaktusnya banyak atau dia berasal dari sana, oke, karena aku dapat kayak kaktus oke, kaktus, kaktus, kaktus ya, mungkin disini seseorang berpipi cabi atau agak gemoy, gimana gitu atau mungkin disini kayak seseorang badan berisi mungkin, please ambil mana yang risonet mungkin seseorang suka pita mungkin kamu, mungkin dia oke, tapi aku lihat kayak kamu bersiap membuka awal baru oke, Eris, Leo, Sagittarius atau mungkin disini kamu membuka pertemanan baru hubungan yang baru bertemu seseorang baru untuk memulai awal baru dengan cinta baru disitu dan dirimu yang baru, oke kamu sudah healing, kamu sudah dealing kamu sudah memaafkan kamu sudah berdamai dengan diri kamu sendiri dengan masa lalu you accept, oke karena dalam fase grieving itu kan memang di awal kayak ada penolakan ya ya, mungkin denial disitu kemudian ada anger, ada kemarahan atau mungkin habis itu mungkin ada fase depresi dan akhirnya setelah depresi setelah apa akhirnya mulai kayak tahap udahlah disitu ada acceptance dan akhirnya menemukan meaning yang makna, oh iya ya kenapa sih dipertemukan dengan orang yang salah mungkin harus kembali lebih hati-hati mungkin harus lebih aware lebih antisipasi lebih untuk mencintai diri sendiri dan kembali untuk akhirnya kamu menemukan diri kamu tapi disini mungkin kamu dealing dengan seseorang yang mungkin ada perbedaan usia mungkin dia jauh lebih tua atau dia jauh lebih muda tapi aku lihat seseorang ini adalah awal baru dalam hidup kamu seseorang ini adalah awal baru kebahagiaan yang baru ya, otomatis kayak kamu akan bener-bener bisa kayak menjadi diri kamu sendiri kamu gak harus kayak berjuang sendiri kamu bisa kayak untuk apa ya, paling gak mensupport diri kamu sendiri dan aku lihat dia pun hadir mensupport kamu karena ya, aku seperti bilang di awal cintamu yang mbak gayung bersambut kayak kamu dia sayang sama kamu kamu juga disini mungkin ada energi long distance mungkin ada energi internet online sosial media mungkin kamu satu pekerjaan atau mungkin disini kayak ketemu randomly kayak gak sengaja aja disitu mungkin apa ya, ada indikasi foreigner oke tapi kamu step into your power oke kamu step into your power kamu berfokus dengan apa ya meningkatkan kualitas diri mengupgrade diri kamu leveling up especially disini juga kamu kayak lebih percaya diri ya oke you step into your power you're stepping into your power jadi kamu kayak memegang kendali kekuatan atas diri kamu kamu sukses kamu bersinar kamu glow up ya especially disini ini kayak landak ya mungkin kamu suka landak atau kamu suka kucing mungkin seseorang sio anjing ya especially tadi aku juga bilang kayak di 2023 ini tahun transformasi atau mungkin di sisa tahun kelinci ini kamu sudah bisa kayak lebih menemukan ya diri kamu dan lebih baik lagi oke dan aku lihat kamu akan bertemu dengan seseorang yang akan jadi your life partner pasangan hidup kamu disini the higher of one ten of cups yes my lovely dear kamu akan menikah oke so mungkin aku harus ambil ini the ace of coin the ace of cups oke so so especially disini kayak ikuti intuisi kamu ada awal baru oke seseorang oke dia yang akan menjadi awal baru oke awal baru kisah cinta baru kisah cinta baru dalam hidup kamu oke afirmasikan manifestasikan asumsikan jadi buat kamu yang disini kayak stuck kembali aku bilang please move on diri kamu jauh lebih berharga daripada itu my dear disini ada kartu komitmen ada kebahagiaan ada perayaan ada traveling ada long distance traveling disini ada ten of cups ya kamu akan punya keluarga even disini a lot of rainbow ya mungkin kamu rainbow children atau mungkin disini kamu kayak akan ada kebahagiaan kan pelangi muncul setelah hujan ya dan disitu kamu bisa kayak apa ya bener-bener kayak se-happy itu sebahagia itu se-glow up itu se-bersinar itulah anything disitu dan aku lihat pasangan yang terbaik kamu hadir oke kembali berdoa kembali berfokus terus afirmasikan asumsikan manifestasikan oke express your love ya seseorang hadir untuk mengekspresikan perasaannya yang akan benar-benar memperjuangkan kamu dia seseorang yang provider ya codependency aku lihat disini kamu sudah akhirnya dealing dan melepaskan codependency intinya kamu kembali mengandalkan diri kamu kamu bergantung pada diri kamu sendiri bukan orang lain ya disini ada reconciliation mungkin ini bukan energi pas tapi aku lihat ini energi pas live mungkin bukan energi apa ya seseorang yang mungkin dulu mengecewakan kamu atau disaat kamu benar-benar sudah move on 11-11 penting disini karena dia juga masih November ya ada yang ingin kembali tapi kamu sudah bahagia dengan hidup kamu oke deception ya kamu sudah berdamai kamu sudah healing kamu sudah membuka awal baru ya dan kamu akan dealing dengan seseorang yang sesungguhnya kalau dia pria dia seseorang yang gentleman kalau dia wanita dia seseorang yang bener-bener kayak nurturing yang take care yang sayang yang baik yang perhatian disitu oke dan disini kalau aku bilang bersabar let go of control issue yang penting kamu buka hati buka awal baru buka hati my dear you gonna marry this person oke kamu akan menikah dengannya wow and this is your soulmate ada ya dia adalah soulmate kamu oke so buka hati ya kamu dia adalah awal baru buat kamu disini jadi kalau kamu kayak ngerasa skeptis atau mungkin kayak ngerasa aku gak bakal bertemu dengan cinta sejati kamu harus ubah mindset kamu dis itu karena bagaimanapun you create your own reality percaya deh ada yang namanya law of attraction law of assumption dan jangan lupa sering tanamkan karma baik ya karena itu akan berbalik ke kamu pula yang penting kamu disini gak julid gak jahat ya mungkin stop untuk berpikiran negatif stop untuk iri dengan orang lain dan fokus pada diri kamu jadikan itu motivasi untuk meningkatkan kualitas diri kamu tapi aku lihat kamu akan bertemu dan bersatu dengan seseorang yang memang kamu akan menikah ke depannya ada kebahagiaan yang luar biasa disitu ada kebahagiaan yang kamu manifestasikan pernikahan kamu yang hadir segera mungkin 2023 akhir ini kayak apa ya kayak awal dari kebahagiaan kamu ya tapi aku lihat kamu yang bersiap membuka hati dan membuka awal baru seseorang yang baru terbaik itu hadir buat kamu so I hope you enjoy it thank you so much bye bye dear see you on the next reading thank you and have a nice day bye thank you thank you and have a nice day